Intro Yang mewakili pihak terlapor Terlapor itu ada 5 hadir Dan kemudian dari pihak pelapor Ahli pelapor ini ada 6 Memang ada 1 tidak hadir tapi digantikan Oleh mereka yang ditunjuk bagi yang diundang Saat ini masih diberikan kesempatan oleh pimpinan gelar Untuk menjelaskan Dari pihak tadi sudah selesai Dari pihak pelapor bersama para ahli Jadi pimpinan gelar telah memberikan selama 1 jam Kepada para ahli termasuk di dalamnya dari pelapor Untuk menyampaikan terhadap hal-hal yang Belum disebutkan dalam berita acara terdahulu Jadi tadi sudah dilaksanakan Saat ini sedang berlangsung 1 jam diberikan kepada pihak pelapor Maaf saya ulangi, terlapor Jadi dari pihak terlapor Yang juga diwakili oleh penasehat hukum Berikut para ahli yang direkomendasikan Saat ini sedang diberikan kesempatan untuk menjelaskan Selama 1 jam Kalau kita hitung waktu Apabila digunakan sepenuhnya 1 jam itu Maka 1 jam itu kurang lebih nanti pukul 17.55 Jadi kemungkinan sholat mahgrib nanti akan kita surahat Di soma Kemudian akan dilanjutkan lagi 1 jam terakhir Yaitu dari pihak ahli Penyidik Jadi penyidik ada beberapa ahli yang Dipilih oleh penyidik Yang nantinya juga akan diberikan Kesempatan Selama 1 jam Ada 7 ahli Yang hadir Jadi 1 jam berikutnya Kemungkinan besar Itu tidak bisa dilaksanakan sebelum Mahgrib Dan setelah mahgrib Tentunya akan dilaksanakan istirahat Makan malam Kepada para hadirin Dan kemudian akan dilanjutkan 1 jam terakhir Jadi mudah-mudahan ini Apabila Waktunya dimanfaatkan Keseluruhan Jadi estimasi kita Selesai Pukul 20 Tentu nanti setelah 1 jam Dari pihak Ahli yang ditunjuk-penyidik Untuk menambahkan Hal-hal yang ingin disampaikan kembali Maka tentu sangat dimungkinkan Dari pihak Pimpinan gelar Untuk menyampaikan semacam Kesimpulan sementara Dari hasil hari ini Jadi bukan kesimpulan Keseluruhan Karena kesimpulan keseluruhan itu Tim Baris Krim Kabar Srim dengan seluruh timnya Akan merumuskan pada malam hari ini Dan kemungkinan Besok Akan disampaikan kepada Masyarakat Kepada rekan-rekan semuanya Jadi itu sementara Gambaran menjelang Pukul 18 hari ini Yang bisa saya sampaikan Kira-kira Ya Saksi Ya Ya nanti rekan-rekan cari tahu sendiri Ada beliau di dalam Kan keluar sini ya Jadi dalam konteks seperti ini Lebih nyaman beliau sementara ini Untuk tidak disebutkan nama Tetapi rekan-rekan saya yakin Sudah lihat semua Ada Insya Allah besok Akan disampaikan Hasil Rumusan Dari tim Penyidik Berkaitan dengan Status Perkara ini Status hukum Apakah dapat Ditingkatkan ke Penyidikan Atau tidak Itu besok Mudah-mudahan Besok tidak lebih dari Pukul 15 Mudah-mudahan Waktu dan tepat Akan kita Sampaikan ya Saya akan Bicara dulu Dengan kabar ekstrim Kira-kira Dengan komposisi Dengan jumlah Media sebesar ini Kita perlu tempat Yang titinya lebih luas Ya Ketua PBNU Tidak duduk di dalam Beliau tadi hanya Sikit Sinaturami Kemudian tidak Mengikuti secara keseluruhan Pengawas eksternal Yang hadir Konfirm Tadi kita lihat Adalah dari Komponas Ada tiga Kemudian dari Ombudsman itu Ada tiga juga Jadi ada enam Pengawas eksternal Yang duduk Di meja tersendiri Kalau dari saksi Pihak yang Dipilih penyedik Tentu semua adalah Berlatar belakang Keilmuwan Berlatar belakang Keilmuwan masing-masing Karena tetap Ada tiga kategori itu Ada saksi ahli pidana Ada saksi ahli bahasa Dan juga ada Saksi ahli Di bidang agama Jadi tiga Demikian juga Dari masing-masing Kelompok Menampilkan juga Ada saksi ahli Agama Pidana dan bahasa Jadi masing-masing Diberikan Latar belakang Keilmuwan Yang dipilih oleh Penyedik Polri Saya pikir Kalau rekan-rekan cari tahu Itu tidak bisa Disangsikan lagi Umumnya mereka adalah Doktor dan guru besar Yang tentunya Memiliki kapasitas Untuk memberikan Pendapat Keahliannya Sesuai dengan Apa yang diinginkan Penyedik Terhadap beliau-beliau Itu misalnya Jadi kalau misalnya Tidak perlu dijawab dulu Nanti itu besok aja Kita lihat Kepastiannya besok Oh iya Kalau antisipasi Ya sudah pasti Jangan terpending Kita berpikir positif saja Kepada Tim yang bekerja Dan juga kepada Masyarakat kita Yang penting kita Positif Thinking itu aja Mari kita sama-sama Melihat Semuanya Tentu bisa lihat Rekan-rekan Dan tentunya Tidak ada Segala sesuatu Yang disembunyikan Semua serba Transparan Dan beliau-beliau juga Saling Meng-cross-check Sendiri nanti Jadi silahkan Tentunya Kepada masyarakat luas Utamanya Kita tunggu dengan baik Hasil ini Kita hormati Proses hukum Yang berjalan ini Yang tentunya Tentu Diharapkan Dapat memberikan Keputusan yang Terbaik Dengan Hukum Oh iya Beliau dari Ada latar belakang Dari Majelis Ulama juga Ada latar belakang Dari Universitas Indonesia Ada latar belakang Dari Universitas Kejamada Dan lembaga Ahli Bahasa Ada Beliau tidak hadir Dalam kapasitas Sebagai ahli Tidak ada hari Saya tidak ketemu Sama beliau Jadi tidak bisa Jelaskan Kalau saya ketemu Saya jelaskan juga Terima kasih ya Terima kasih Sementara Informnya Kalau mau menunggu Sampai selesai Berarti Kita sama-sama Disini Sampai pukul 20.00 Kurang lebih Lebih kurangnya Saya rasa Nanti kita bisa Lihat sama-sama Terima kasih Tidak ada Kesimpulan itu Dirumuskan malam ini Jadi semua Adalah Penyampaian Ya Pemirsa itulah Pernyataan dari Karif Humas Polri Irjen Polisi Boy Rafli Amar Tentang gelar perkara Yang hingga sore ini Masih terus berlangsung Dan pukul 20 Nanti Diperkirakan Baru akan selesai Dan besok Tidak lebih dari pukul 15 Akan disampaikan Apa Keputusan Atau apa hasil Dari gelar perkara Apakah ada tersangka Apakah tidak Bung Pawek masih bersama saya Kalau kita melihat Implikasi dari gelar perkara ini Apa Yang bisa Anda baca Secara politis Ya kan cuma dua Bebas atau Tersangka Tersangka atau tidak tersangka Ya tidak tersangka Artinya kalau dia nanti Bebas Tentu ada konsekuensi politik Yang akan ditanggung Oleh Presiden Makanya Presiden itu Melakukan konsolidasi Artinya dia tidak menyerah Pada tekanan publik Tekanan rakyat gitu People power tadi Kekuatan rakyat Cuma ada pertaruan-pertaruan lain Ya artinya Kalau ini memang terang-benderang Bahwa disitu ada Presiden hukumnya jelas Di puluh seribu misalnya Masyarakat awam sekalipun Memahami bahwa ini Tidak beda lebih parah Daripada Kasus Arswendo itu Yang pernah di era Orde baru misalnya Dihukum gitu Karena untuk memberikan Efek jerah Terhadap menjaga Kebenekaan Toleransi Dan keberagaman kita Dan itu konsekuensi Harga mahal Hadiah terbesar Bagi umat beragama Sehingga tidak ada lagi Kasus penistaan Terhadap agama Cuma kalau nanti adalah Dia ditetapkan tersangka Dan itu tidak Membuat Gubernur Ahok Kiamat juga gitu Dia tetap bisa mengikuti Rangkaian Kontentasi elektoral Pilkada Itu proses juga panjang Saya bukan orang hukum Tetapi sangat panjang Rangkaiannya itu Mulai dari Misalnya Peradilan juga ada Ada SP3 Dan ada P19 P21 Dan ada Kasasi Dan seterusnya Panjang gitu Artinya Dengan jadinya tersangka Itu akan membuka Lebih terang lagi Bahwa Bagaimana videonya Bagaimana Ini Artinya dibuka Seterang-terangnya Di situ Kita tunggu saja besok Seperti apa Hasil dari keputusan Penyidik dari Baris Lim Polri Bung Bangi Terima kasih atas waktunya Berbicara sama kami Sampai sore Sampai sore Korban tewas Yang tertimbun longsor Informasi selengkapnya Usai jendela berikut ini Ketapa bersama kami Di iNews TV Sampai jumpa